Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome to my channel Nah, oke, kali ini saya akan membahas tentang arimatika sosial yaitu berkaitan dengan harga beli, harga jual, dan untung atau rogi Nah, untuk soalan pertama Seorang pedagang buah membeli 50 kg mangga dengan harga 400 ribu rupiah Jadi, diwatahui harga beli Harga beli kita simpulkan sebagai HB itu 400 ribu rupiah Nah, kemudian pedagang tersebut menjual kembali mangga tersebut dengan harga 9 ribu tiap kilo Karena terlalu lama ditampung ada 1 kilo mangga tersebut yang busuk dan tidak dapat dijual kembali Maka, HJ-nya yang tidak jual kembali berarti terbuang Jadi, yang awal ada 50 yang busuk 1 kilo harga per kilonya Rp. 5.000 Jadi, harga yang terjual 50 dikurang 1 itu Rp. 49 Rp. 49 yang terjual dikali harga per kilonya Rp. 9.000 Rp. 49 dikali Rp. 9.000 itu ada Rp. 441.000 Nah, maka dari penjualan mangga tersebut dipoleh bahwa pedagang buah tersebut mengalami Nah, di sini di pulihannya ada 2, apakah dia untung atau rugi Nah, kita lihat angka harga jual sama harga belinya Harga jual kita bandingkan dengan harga beli Nah, harga jualnya lebih tinggi kan dari harga beli Nah, kalau harga jualnya lebih tinggi dari harga beli maka yang terjadi adalah untung Tapi, kalau harga jualnya kecil dari harga beli maka yang terjadi adalah rugi Nah, di sini yang terjadi adalah untung maka pilihan D sama E itu salah Nah, untuk mencari untung untung itu sama dengan harga jual dikurang harga beli harga jualnya 441.000 dikurang 400.000 dikurang 400.000 jadinya sama dengan 41 di dia untung sebesar 4.000 jadi jawabannya C Oke kita lanjut soal berikutnya Kooperasi sekolah membeli 5 lusin full pen 5 lusin full pen dengan harga 18.000 per lusin jika kooperasi tersebut ingin mendapatkan keuntungan ingin untung 36.000 maka harga jual Nah, harga belinya harga belinya sama dengan 5 kali harga pengusian 18.000 5 kali 18.000 itu 90.000 nah, dia ingin untung 36.000 maka harga jual untuk pul ini yang ditanya harga jual untuk setiap full pen nah, sebelum kita cari harga jual setiap full pen kita cari harga jual seluruhnya dulu harga jual keseluruhan yaitu harga beli keseluruhan yaitu 90.000 ditambah untung 36.000 ini harga jual itu sama dengan HB ditambah untung 90.000 ditambah 36.000 itu sama dengan 126.000 ini harga jual keseluruhan nah, pulpennya ada 5 lusin 5 lusin itu sama dengan 5 kali 12 itu 60.000 pulpen nah, ini harga jual keseluruhan berarti harga jual 1 pulpen sama dengan 126.000 kita bagi dengan 60 nah, 1 lagi pulang 6 bagi 60 ini kita coret 0 12 bagi 6 2 6 bagi 6 1 0 jadi jawabannya D oke saya soal berikutnya itu untuk latihan untuk latihan ya untuk latihan teman-teman semua mengenai soal sebelumnya bisa di-screenshot soalnya silahkan dicoba oke kita lanjut aja soal berikutnya ada di-screenshot ya oke, kita lanjut lagi soal berikutnya Pak Hadi membeli 3 kodi kaos dengan harga 1.800.000 kemudian kaos-kos tersebut dijual lagi dengan harga 420.000 per lusin maka harga penjualan diperoleh Pak Hadi adalah ini dia membeli 3 kodi kawas ini harga beli ini harga belinya untuk keseluruhannya 1.800.000 dan kaos tersebut dijual nah tunggu 3 kodi sama dengan berapa 1 kodinya 20 ini 60 kawas nah dijual lagi berarti harga jual harga jual 420.000 per lusin per lusin ini 60 kawas berarti kalau 60 kawas berarti berapa lusin 60 kita bagi 12 ada 5 lusin 5 lusin nah dikatakan 410 per lusin berarti harga jualnya 5 kali 420.000 itu sama dengan 2.100.000 ibu maka hasil penjualannya kita cek untuk terugi HJ sama HB lebih besar HJ kan HJ lebih besar dari HB maka yang terjadi adalah untung untungnya sebesar HJ dikurang HB 210.000 eh 200 2.100.000 dikurang 1.800.000 ibu maka hasilnya adalah 300.000 untung 300.000 ini jawabannya adalah E soal berikutnya itu soal latihan kita akan di screenshot kemudian di coba terapkan seperti soal sebelumnya mirip ya nah kita lanjut soal berikutnya Pak Fahmi menjual 50 mobil-mobilan dengan harga tiap mobil-mobilannya 3.000 rupiah jika setelah mobil-mobilan setelah menjual mobil-mobilannya ternyata Pak Fahmi mengalami kerugian sebesar 2.500 maka harga pembelian sebuah mobil-mobilan itu adalah ini tanya apa beli ya nah kita tentukan dulu harga jual harga jualnya 50 dikali harga terpitsnya itu 3.000 sama dengan 150.000 ini harga jual mengalami kerugian 25.000 nah harga beli itu sama dengan harga jual ditambah rugi harga jualnya 150.000 rugi 25.000 sama dengan 175.000 ribu ini harga belinya D oke lanjut Pak B ikutnya Bu Hilda membeli 100 kilo ikan dengan harga 18.000 per kilo dengan biaya transportasi 45.000 selanjutnya ikan-ikan itu Ibu Hilda jual dengan harga 19.500 per kilo sementara sisa ikan yang tidak laku dijual sebenarnya 2 kilo dalam keadaan ini hasil yang ditolak Ibu Hilda adalah kita tentukan dulu harga beli harga beli sama dengan 100 kali 16.000 nah cuman karena ada biaya transportasi biaya transportasinya kita masukkan ke kalau beli 45.000 100 kali 14.000 serta 800 tambah 45.000 jadinya serta 845.000 itu harga beli nah harga jual Ibu Hilda menjual 19.500 per kilo cuman ada yang tidak laku berarti yang terjualnya ada 100 dikurang 2 itu 98 kali 19.500 nah ini kalau mau lebih gampangnya boleh kita kalikan ini ya 19.500 dikali 100 yang awal sama dengan 19.100 50.000 ya kan nah yang tidak terjual ada 2 jadi 19.500 nya kali 2 nanti 39.000 nah kita kurangi kita mulai di 1.911.000 nah yang ini sama dengan hasil kali ini karena tadi 100 kali kurang 2 itu 98 kalau kita susah mengalihkan ini boleh kita pakai cara ini ya ini kali 1 kali 2 mending kita kurangkan ini harga jual nah kita bandingkan harga jual dengan harga beli harga jual itu lebih besar dari harga beli maka kalau seperti ini yang terjadi adalah untung-untungnya sebesar harga jual di kerang-kerang beli 1.911.000 dikurang 1.145.000 itu sama dengan 66.000 buhila memperoleh untung 66.000 oke saya lanjut soal berikutnya nah soal berikutnya ini untuk latihan ya latihan mirip dengan soal sebelumnya mirip tapi tidak terlalu sama kita akan dicoba list soalnya oke lanjut lagi soal berikutnya kailhan membeli sepeda motor bekas dengan harga 5.500.000 kemudian sepeda motor tersebut diperbalik dengan biaya 500.000 sepeda motor tersebut kemudian dijual dengan harga 7.000.000 besar konsentrasi keuntungan kailhan adalah nah kita akan turunkan harga dulu harga beli itu 5.500.000 itu kita tambah harga atau b itu 500.000 dengan 6.000.000 harga beli nah harga jualnya 7.000.000 harga jualnya lebih besar daripada harga beli makanya terjadi dengan untung harga jual diper harga beli 7.000.000 dikurang 6.000.000 salah dengan 1.000.000 itu untungnya nah kesempatan untungnya salah dengan untung per harga beli dikali 100% untungnya 1.000.000 harga beli 6.000.000 ini kita caranya kali 100% nah 1x100 100 bagian 6 bagian 6 16 bagian 6 7 persen ini jawabannya adalah oke lanjut ke soal berikutnya soal berikutnya itu soal latihan ya soal latihan disini seperti soal sebelumnya kita akan disinsir jadi kita pakai untuk soal latihan kalau misalnya ada yang perlu ditanyakan kita akan ditanyakan di kolom komentar oke sekian selamat jumpa selamat menikmati